Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi Geografi SMA kelas 12 Beb 2 Interaksi Keruangan Desa dan Kota Pertemuan Ketiga Pada pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang pola keruangan desa Yang pertama, tentang struktur pola keruangan desa dibagi menjadi beberapa aspek Yang pertama, struktur pola keruangan desa dilihat dari bentuknya menurut Dal Juni Kedua, struktur pola keruangan desa dilihat dari tingkat penyebaran penduduknya Ketiga, struktur keruangan desa menurut Bintarto Dan yang keempat, struktur keruangan desa dilihat dari persebarannya Yang pertama, struktur keruangan desa dilihat dari bentuknya Hal ini disampaikan oleh Dal Juni Ada empat jenis struktur keruangan desa Yang pertama, pola memanjang atau linier Pada pola ini, bentuk desa linier atau memanjang mengikuti galur jalan raya atau alur sungai Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah Pola kedua adalah pola terpusat Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan Wilayah pegunungan biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari keturunan yang sama Pola ketiga adalah pola tersebar Pola ketiga adalah pola tersebar Pola desa seperti ini banyak terdapat di daerah pegunungan Beberapa faktor yang mempengaruhi pola desa ini adalah Perbedaan tingkat kesuburan tanah, ketersediaan air tanah, dan topografi Pola keempat adalah pola mengelilingi pusat Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah Dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat Yang kedua, pola keruangan desa dilihat dari tingkat persebaran penduduknya Hal ini dikemukakan oleh SD Misra Ada dua tipe desa Yang pertama adalah Yang pertama adalah tipe compact settlement Pada tipe ini memiliki ciri-ciri Satu, tanah yang subur Dua, relief rata Tiga, keamanan belum dapat dipastikan Dan keempat, permukaan air tanah dalam Yang kedua adalah tipe fragmented settlement Tipe ini memiliki ciri-ciri daerah banjir Dua, topografi kasar Tiga, keamanan terjamin Dan permukaan air tanah yang dangkal Ketiga, ada struktur keruangan desa menurut Bintarto Ada enam struktur keruangan desa Yang pertama, memanjang jalan Kedua, memanjang sungai Ketiga, radial Empat, tersebar Lima, memanjang pantai Dan enam, memanjang pantai Dan jalan kereta api Keempat, struktur keruangan desa dilihat dari persebarannya Ada dua tipe struktur keruangan desa Yang pertama, mengerombol atau village community Pada tipe ini, pola mengelompok memiliki ciri saling mengerombol atau mengelompok Kedua, tipe memanjang atau line village community Pola memanjang ini memiliki ciri berupa Deretan pemukiman memanjang yang letaknya di kanan kiri jalan atau sungai Tanah pertanian yang dimiliki terletak di belakang rumah Dan tidak begitu luas Hampir sama dengan tiga pola persebaran keruangan desa tersebut Prof. Bintarto membedakan pola keruangan dengan dasar kondisi fisik daerahnya Selanjutnya, kita perlu mengetahui tentang fungsi desa Dalam video ini, kita akan mempelajari tiga fungsi desa secara umum Yang pertama adalah, dalam interaksi desa kota, desa berfungsi sebagai daerah dukung atau hinterland atau daerah penyuplai bahan makanan pokok Kedua, dari sisi potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja Ketiga, dari sisi kegiatan kerja atau occupation, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris, desa manufaktur, desa industri, dan atau desa nelayan Sekian materi pertemuan ketiga pada kali ini Untuk materi lengkap dan UKBM-nya, kalian bisa klik link di description box Selamat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh